KBR Inspiratif Terpercaya Dan Bapak Puji Pujiono Selaku Pendiri Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia Apki Baik, tadi sebelum jeda Saya sudah sempat bertanya ya Kepada Ibu Laura nih Jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya seperti apa nih? Apakah program percepatan vaksinasi ini Sudah dianggap baik, sesuai Dengan keadilan vaksin? Seperti apa? Iya, Mas Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang sikap pemerintah di tingkat global Mengenai distribusi dan keterjangkauan akses gitu ya Terhadap vaksin Hal yang sama juga harus diterapkan di Indonesia ya Ada berbagai hal yang harus dibenahi Khususnya di area tata kelola Jadi distribusi vaksin itu harus diupayakan secara terus menerus Agar lebih merata Yang paling penting juga nih berkaitan dengan informasi ya Harus lebih transparan dan konsisten Karena nggak konsisten ya Semua jajaran pemerintah punya informasi yang sangat membingungkan Satu dengan yang lainnya Jadi itu menimbulkan ruang di mana hoax itu subur gitu di Indonesia ya Dan itu tidak efektif Itu kontraproduktif terhadap bagaimana kita menginginkan masyarakat itu bersama-sama Bekerja sama untuk mensukseskan program vaksinasi ini Karena akhirnya masyarakat juga apatis gitu ya Ini sebetulnya vaksinasi bener nggak bisa menyelamatkan sesuatu gitu Jadi itu Lalu juga hal lain yang harus diperbaiki adalah Tata kelola pusat dengan daerah dalam penyediaan vaksin Sehingga dia bisa dibenahi Agar tidak birokratis Tapi dia bisa tepat guna dan juga tepat waktu Kalau kita menilik sedikit di anggaran pemulihan ekonomi nasional Yang tahun ini tuh angkanya di 695 triliun gitu ya Dia fokus memang paling tinggi di kesehatan ya Untuk kesehatan itu ada 176 triliun Lalu ada pelindungan sosial yang kita tahu ya Pemerintah melakukan berbagai macam program untuk bisa mendukung masyarakat Dukungan UMKM untuk penyelamatan bisnis-bisnis kecil Dan juga korporasi Insentif usaha dan pajak Dan juga program prioritas Tapi kalau kita terlihat lebih dalam lagi Anggaran itu cuma 35 triliun untuk vaksin ya Yang kemungkinannya nggak cukup untuk bisa menyediakan vaksin ke seluruh rakyat Indonesia Tapi ini bisa diperbaiki Masih bisa dijangkau gitu ya Dengan angka yang ada Kemungkinannya kalau solidaritas global itu tercapai Kalau vaksin tidak dijadikan bahan perdagangan di tingkat global Kalau pemerintah-pemerintah itu bersepakat bersama-sama dengan WTO misalnya Mengambil sikap bahwa waiver itu akan diangkat untuk hak kekayaan intelektual Sehingga vaksin bisa diproduksi di mana saja Dengan teknologi yang dipercepat gitu ya Poolingnya oleh WHO Dan ini bisa mempermudah agar vaksin itu harganya lebih terjangkau dan murah bagi semua negara Jadi kalau itu terjadi Indonesia juga punya butterfly effect gitu ya Untuk bisa memastikan bahwa vaksin itu tersedia di Indonesia Jadi produsen vaksin sendiri masih dominasi gitu ya Mbak ya Oleh beberapa negara saja Betul banget gitu Jadi kalau misalkan kita lihat ya mas ya Di negara-negara yang maju tadi ya Karena dia kaya 94% dari penduduknya itu sudah divaksin Dan dasyatnya lagi Ada beberapa negara yang bahkan dia membeli dosis vaksin itu Berkali-kali lipat lebih tinggi daripada yang diperlukan gitu ya Indonesia itu dosis vaksinnya yang kita sediakan sekarang itu 0,7 dari yang seharusnya Jadi kalau yang seharusnya itu 100% kita belum sampai itu gitu ya Dan itu ujar Karena Indonesia juga waiting listnya jauh gitu Di perdagangan dunia untuk bisa mengakses vaksin Sementara ada negara maju yang duitnya lebih banyak Dia bilateral secara pemerintah beli langsung ke farmasinya Dan dia membeli lebih dari yang seharusnya Sama seperti diskusi kita lah ya Tentang ketersediaan oksigen, masker gitu Yang orang-orang yang gak perlu tapi duitnya banyak Mereka membeli itu lebih banyak dan stocking gitu ya Ini yang juga terjadi di tingkat global Nah beberapa kendala sudah disinggung oleh Ibu Laura ya Kalau dari APKIS sendiri bagaimana Bapak Puji memandang nih Kendala-kendala masih terjadi dalam mewujudkan keadaan vaksin Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang salah? Saya kira Mas Risa sebagai gambaran besarnya Pandemi dan isu terkait vaksin ini Memperburuk situasi ketidakadilan yang ada Dalam keseharian kita ini kita hidup dalam samudera ketidakadilan Katakanlah begitu ya Yang kaya selalu lebih punya akses Yang miskin dan seterusnya Padahal pandeminya menghantam yang lemah, terpinggirkan, dan yang miskin Nah dalam keadaan tidak ada pandemi pun ketidakadilan itu sebegitu luasnya Global maupun domestik ya Nah situasi pandemi dan vaksin ini menjadikannya semakin nyata sekarang Kalau kita lihat tantangannya Mas Risa Coba kita belah jadi dua lah ya Tadi disebut oleh Mbak Laura Secara umum sekali Ada empat masalah besar Mas Yang berkaitan dengan keadilan ini Yang pertama adalah tentang pengembangan dan produksi vaksin itu sendiri Mas Jadi tentunya investasi untuk membuat vaksin itu banyak Hanya negara-negara kaya yang tidak sibuk memberi kecukupan makan rakyat yang bisa menyisihkan uang untuk membuat vaksin dalam keadaan tidak ada pandemi Kita uangnya cekak, ngasih makanan anak-anak saja tidak cukup gede ya Maka produksi itu otomatis berada di tangan negara-negara kaya dan kuat Yang kedua isu alokasi Kalau sudah ada tumpukan vaksin, ini dibawa kemana? Siapa yang cepat dia yang dapat, siapa yang punya duit dia yang dapat Seperti Mbak Laura katakan tadi, yang kaya menumpuk Karena dia tahu pandemi semacam ini akan berjangka panjang Dia perlu booster, dia perlu ulang dan sebagainya Maka dia, kita ingat waktu itu salah satu presiden mengatakan Pokoknya kalau produksi itu selesai, pertama saya yang beli duluan Sejumlah sekian Pasang badan duluan Yang ketiga Mas Rizal, tantangan yang berkaitan dengan daya beli Daya beli negara untuk berkompetisi terhadap supply yang terbatas itu Itu jadi masalah Dan akhirnya yang keempat masalah penata kelolaan yang disebut Mbak Laura tadi Sekarang kalau kita lihat ke ranah yang nasional Mas Rizal Antara kita ya, antara rasa kita itu Sebenarnya ada tiga isu yang penting sih Mas Yang pertama terkait motivasi ya Ini kita yang kelas menengah, yang duduk di Jakarta, di Ibu Kota Provinsi Ini enak ya mengatakan, mereka tidak percaya Tetapi kalau kita lihat dari sisi mikronya Mas Kehidupan sehari-hari ya Secara pribadi masing-masing kita itu melihat diri sendiri Kalau divaksin saya ini mati enggak ya? Katanya orang itu ada yang divaksin terus mati Jangan lagi soal vaksinnya Mas Tentang pandeminya aja masih enggak dipercaya kan? Nah ini adalah proses-proses pribadi Tentang kepercayaan, tentang isu, dan sebagainya Yang kedua Mas, berkaitan dengan motivasi itu Proses sosial sebenarnya kan? Artinya ada tokoh masyarakat yang memberikan suara Tentang vaksin Ada yang tentunya ya, karena negara demokratis Ada yang berbeda pandang Dan sosial media hanya memeluaskan cacat tanpa ada filter Karena ini membuat masyarakat, individu, dan keluarga itu berada di posisi yang ambivalent Maka dia bermuara pada mereka bersedia atau tidak divaksin Oke Nah ini tantangan yang di dalam ya Tantangannya luar biasa sekali ya Luar biasa, nah yang kedua Mas Tentunya sekarang di tingkat Indonesia, tingkat negara ini Kemudian isu-isu praktis lah ya Tentang ketersediaan ya Tentang biaya, ongkos, kualitas, dan sebagainya Nah yang terakhir baru kemudian pengaturan di tingkat lapangan Mas Vaksinasi dibuka, yang ngantri 2 ribu, nggak pakai masker semua ya Jadi kluster juga Iya kan? Nah itu Ironis ya Dari sudut pandangan kami dari masyarakat itu Ada masalah besar secara global Memang harus ada yang menangani Dan teman-teman seperti Oxfam Kami berterima kasih membuat jaringan global Membuat advokasi Tapi yang di dalam ini Kami dan kita semua punya tanggung jawab Berkutat dan bergulat dengan isu-isu motivasi Isu-isu praktis dan masalah pengaturan di lapangan itu tadi Baik Dan sudah ada beberapa pertanyaan Dari pendengar kita Melalui live chat Youtube channel Berita KBR Saya akan bacakan satu persatu terlebih dahulu ya Ibu Bapak Yang pertama ada Adi Pratama Jumlah vaksin belum memenuhi target Kebutuhan masyarakat Indonesia Namun di saat yang sama ada masyarakat yang juga menolak vaksin Bagaimana sebaiknya kombinasi intervensi negara dan masyarakat dilakukan Kemudian dari Musyafa Musa Dari Rembang, Jawa Tengah Respon masyarakat di Kabupaten Rembang sangat tinggi untuk ikut vaksin Tapi kondisinya masih terjadi antrian Berjubel Berdesak-desakan Rencana percepatan belum berjalan Nah ini boleh ditanggapi Mungkin dari Ibu Laura terlebih dahulu Silahkan dari Oxfam di Indonesia Iya terima kasih Ini pentingnya transparansi dan konsistensi informasi ya Jadi kita perlu banget 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 itu memerangi hoax Jadi perlu ada kecerdasan juga secara literasi Untuk menyaringi informasi yang ada di sekitar kita Ini khusus untuk masyarakat Fungsi utama media Fungsi utama apa ya Mengkonsumsi informasi di sekitar kita itu Harus dilakukan dengan cara mencari dari sumber yang memang reliable ya Sumber yang punya kredibilitas baik Sehingga informasi yang diterima itu tidak justru menjatuhkan Atau menesatkan Itu kalau dari masyarakatnya ya Jadi secara aktif itu kewajiban kita sebagai masyarakat Mencari informasi yang tepat gitu ya Belajar Sementara kalau dari pemerintah Itu pentingnya transparansi dan konsistensi Sehingga informasi itu sampai tepat sasaran gitu ya Jadi tidak membingungkan Tidak simpang siur ya Strategi komunikasinya harus tajam Harus kuat Apalagi di masa pandemi Di mana semua orang itu dibayangi ketakutan Kalau nggak takut mati Pasti takut nggak bisa makan gitu Jadi ada persoalan besar gitu ya Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah nggak boleh simpang siur ya Dia harus memastikan bahwa hoax itu dilawan dengan konsistensi Jadi ada kerjasama yang baik Antara pemerintah kelembagaan gitu ya OPD-OPD-nya Antara pusat dan daerah juga Dan juga antara pihak-pihak di luar pemerintahan Jadi ada perusahaan, ada organisasi masyarakat sipil Itu semua harus menjadi satu Seperti gaungnya SDGs ya Sustainable Development Goals Semua pihak adalah pihak pembangunan Jadi gimana caranya pihak itu tidak saling kontraproduktif satu sama lain Itu ya mungkin Kalau dari sisi yang tadi rembang Itu berkaitan terat sama jawabannya Pak Puji Tapi tahan dulu Karena kita akan jeda terlebih dahulu untuk iklan Dan nanti akan saya minta tanggapan dari Pak Puji ya Pak Puji setelah jeda ya Selamat menikmati